Tim bola volley putri, Daijeon Jungkuanjang Red Sparks, melanjutkan performa positif seusai mengantongi kemenangan kedua dalam laga penyisihan grup Bekovo Cup 2024. Bertanding di Tongyeong Gimnasium, Korea Selatan, Rabu, 2 Oktober 2024, Red Sparks menang atas tim legenda Korea, Heungkuk Live Pink Speeders, dengan skor 3, 2, 25-17, 20-25, 23-25, 25-20, 15-11. Kolaborasi Megawati Hangestri dan Fanja Bukilic sudah tampak sejak awal set hingga Red Sparks unggul telak. Meski sempat lengah di sisi tengah dan banyak kesalahan, tetapi Mega dan Bukilic berhasil kembali bangkit pada set penentuan. MVP pada laga ini adalah pengganti Giovanna Milana di posisi outside hitter, Pio Sungju. Namun, kombinasi Bukilic yang sanggar di laga ini dan kebangkitan Mega di set akhir tetap turut menjadi kunci kemenangan Red Sparks terutama pada set penentuan di set kelima. Di sisi lain, Pink Speeders yang kehilangan momentum pada set keempat, menderita kekalahan pahit dengan kehilangan set kelima juga. Usai pertandingan, pelatih Red Sparks, Ko Hejin mengakui ketangguhan Kim dari Pink Speeders. Namun pertahanan bagus dari Kapten Red Sparks, Siom Heseon membuat ritme permainan Red Sparks kembali. Terkait penampilan Mega, Ko mengatakan bahwa pemain Indonesia itu belum dalam performa terbaik. Pemain senior, Pio Sungju juga bermain cukup solid. Masih ada hal yang perlu ditingkatkan meskipun menang dalam dua pertandingan. Sementara itu pelatih Pink Speeders, Marcelo Abondanza mengungkapkan penyesalan yang mendalam. Jung Yunju mencetak 18 poin, termasuk satu servis. Pangsa serangannya adalah 23,08 persen. Ia memanfaatkan serangan yang kuat dan terus-menerus dengan tepat tergantung pada situasinya, dan ia mencetak skor dengan menyerang blok lawan. Receive-nya juga bagus. Pink Speeder selanjutnya akan melawan Hoa Seong Ibeka Altos pada laga terakhir grup. Adapun Red Sparks akan melawan grup undangan dari Jepang, Aranmar. Jung Wanjang akan memainkan pertandingan terakhir babah penyisihan grup melawan Aranmar dari Jepang.